Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Youtube saya, hari ini saya akan membahas materi tentang implementasi subnetting. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep subnetting, apa itu subnetting, selanjutnya implementasi subnetting untuk IP kelas C, berikutnya ada subnetting IP kelas B, dan terakhir nanti implementasi subnetting menggunakan IP kelas A. Oke langsung saja saya bahas tentang materi yang pertama yaitu konsep dari subnetting. Pada prinsipnya subnetting tentunya sangat penting untuk membangun sebuah jaringan. Contoh jaringan yang ada di sekolah, perusahaan, atau di satu institusi yang lainnya dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya subnetting ini dilakukan bukan tanpa sebab yang jelas, tetapi juga memiliki tujuan yang penting. Di pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas tujuan dari subnetting. Salah satu tujuan utama dari subnetting adalah mengefisienkan alokasi alamat IP address dalam sebuah jaringan komputer supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address itu sendiri. Contohnya IP kelas C, contohnya. IP kelas C di sini kan maksimum host yang bisa terhubungkan hanya 254. Atau contohnya IP kelas B yang sampai 16 ribu. Bagaimana cara memaksimalkan IP address yang ada di masing-masing kelas itu sendiri. Salah satunya nanti kita bisa menggunakan konsep dari subnetting itu sendiri. Salah satu fungsi dari subnetting adalah dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Kenapa? Karena administrasinya lebih mudah kalau dibandingkan tanpa menggunakan subnetting itu sendiri. Tentang subnetting, hal-hal yang berhubung dengan perhitungan subnetting. Yang pertama ada yang namanya jumlah subnet nanti yang akan banyak dibahas. Selanjutnya jumlah host per subnet. Berikutnya ada blog subnet dan alamat host dan broadcast yang valid. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang subnetting. Oke, jadi ada empat pembahasan yang nantinya harus kita hitung. Contohnya ada empat pembahasan yang nantinya akan kita hitung seputar subnetting. Yang pertama berapa banyak jumlah subnet atau jumlah network yang akan terbentuk. Selanjutnya jumlah host per subnet. Banyaknya IP yang valid atau banyaknya host yang bisa digunakan di masing-masing subnet. Atau di masing-masing network. Berikutnya yang ketiga adalah blog subnet. Masing-masing subnet di sini kelipatannya dari berapa sampai ke berapa. Terakhir alamat host broadcast yang valid dan IP address yang valid dan alamat broadcastnya berapa di masing-masing subnet atau masing-masing network. Ini kurang lebih perhitungan dari subnetting. Yang pertama kita coba menghitung subnetting menggunakan IP kelas C. Contoh, saya ada IP address contohnya diketahui IP address 192.168.1.0 slash 26. Hitunglah jumlah subnet, yang kedua host per subnet, yang ketiga blog subnet, dan terakhir IP dan broadcast yang valid. Selanjutnya nanti kita coba buat berdalam bentuk tabel sehingga nanti akan terbentuk berapa. Itu dari subnet mas yang prefix slash 26 itu sendiri. Yang menghitung subnet untuk IP kelas C. Untuk menghitung subnet untuk IP kelas C, IP 192.168.1.0 slash 26 di sini merupakan IP kelas C. Kenapa? Bisa dilihat dari angka awalnya. Kalau dilihat dari klasifikasi IP address, IP kelas A di sini dimulai dari 1 sampai 126. Kelas B dimulai dari 128 sampai 191. Kelas C dimulai dari 192 sampai 223. Sedangkan di sini kan kepalanya 192. Otomatis masuknya ke IP kelas C. Perhitungan yang digunakan, kalau untuk yang subnetting, dia menghitungan yang digunakan pada oktet keempat. Jadi ada oktet pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi untuk IP kelas C di sini oktet yang kita gunakan atau oktet ataupun blok yang kita gunakan yang paling terakhir. Karena IP kelas C di sini, karena IP address yang kita gunakan, IP address versi 4 di sini kan ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan IP kelas C di sini oktet yang kita gunakan atau kelompok yang akan kita gunakan adalah oktet atau kelompok 4. Subnet mask default untuk IP kelas C adalah 255.255.255.0.24. Atau kalau saya konversi ke dalam bilangan binar, nanti ini satunya ada 8, satunya ada 8, satunya ada 8, selanjutnya 0-nya ada 8. 8 tambah 8 tambah 8 berarti kan slash 24. Subnet mask yang sekarang slash 26, defaultnya kan slash 24. Berarti pinjem sebanyak 2 bit dari 26 dikurangi 24. Berarti yang dipinjem adalah 2 bit. Okay, slash 26 jika dijadikan bilangan binar kurang lebih seperti ini. Kalau saya konversi ke dalam bilangan binar, berarti pinjem 2 bit. Tinggal kita konversi lagi ke bilangan desimal. Tinggal kita konversi lagi ke bilangan desimal 255.255.255. Ini 128 tambah 64 berarti 192. Okay, kurang lebih seperti ini. Jika dikonversi ke bilangan desimal, subnet mask yang sekarang, kalau menggunakan prefix slash 26, otomatis 255.255.255.192. Sekarang kita hitung subnet untuk IP kelas C. Yang pertama, menghitung jumlah subnet. Tadi yang dipinjam ada 2. Ada 2 yang kita pinjam di sini. Kita pinjam 2 bit kan ya. Kita pinjam 2 bit. Untuk perhitungannya, yang pertama untuk menghitung jumlah subnet, rumusnya 2 pangkat X. X di sini banyaknya binari 1 pada oknet keempat. Atau berapa angka 1. Atau contohnya berapa bit yang dipinjam. Gampangnya seperti itu. Atau banyaknya binari 1 pada oknet keempat yang bergaris bawah untuk kelas C. Yang ini nih. Nah ini nih. Yang bergaris bawah yang merah ini. Berarti kan yang bergaris bawah ini kan oknet. Oknet yang terakhir atau oknet keempat. Angka 1-nya kan ada 2. Sedangkan angka 0-nya ada 6. Jadi X di sini berarti 2 pangkat X. X di sini berarti banyaknya di binari 1. pada oknet keempat. Yang bergaris bawah untuk kelas C. Jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Atau nanti akan terbentuk 4 network. Ini yang nantinya akan terbentuk. Selanjutnya. Selanjutnya kita menghitung jumlah host per subnet. Masing-masing subnet atau masing-masing network di sini ada berapa IP yang valid yang bisa digunakan. Atau berapa banyak host yang nantinya bisa digunakan. Rumusnya 2 pangkat Y-2. Di sini banyaknya binari 0 pada oknet keempat untuk IP kelas C. Banyaknya binari 0. Bit sisanya yang nggak dipinjam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 minus 2. Berarti 2 pangkat 6, 64 minus 2 berarti 62 host. Masing-masing jumlah subnet atau masing-masing jumlah network atau jumlah subnet di sini ada 64 IP yang bisa digunakan. Atau ada 64 host yang nantinya bisa digunakan yang valid. Berikutnya yang ketiga blok subnet. Blok subnet di sini ranknya. Jarak atau kelipatan dari subnet pertama ke subnet kedua, subnet ketiga ke subnet keempat. Blok subnet rumusnya 2 pangkat 256 minus dikurangi nilai oktet terakhir subnet mas. Kalau dilihat tadi nilai oktet terakhir kan setelah kita konversikan 255.255.255.192. Ini yang disebut dengan nilai oktet terakhir setelah kita konversi. Berarti untuk blok subnetnya adalah 256 dikurangi 192. Sisanya adalah 64. Jadi kelipatan 4 subnet di sini. Di sini kan ada 4 subnet atau 4 network. Yang pertama yang belakangnya adalah 0, 192, 168, 1.0, 192, 168, 1.64, 192, 168, 1.128, terakhir 192, 168, 1.192. Yang keempat alamat host broadcastnya. Jadi subnet sesuai pada blok subnet yang tadi. Selanjutnya host pertama satu angka setelah subnet atau setelah network. Selanjutnya broadcast satu angka sebelum subnet berikutnya. Kurang lebih sepenuh itu. Nanti akan terbentuk host terakhir satu angka sebelum broadcast. Yang pertama ini kan ada 4 network atau ada 4 host. Ada 4 network atau ada 4 subnet. Subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, subnet keempat. Kelipatannya kan 0, 64, 128, 192. Host pertama tentunya 192, 168, 1.1. Host terakhir 192, 168, 1.62. 62, selanjutnya broadcastnya 63. Gampangnya untuk menentukan host terakhir, lihat subnet berikutnya yaitu 64-2. Bisa seperti itu. Atau lihat subnetnya plus 62, gampangnya segitu. Selanjutnya untuk yang network kedua, 192, 168, 1.64. IP yang bisa digunakan mulai dari 192, 168, 1.65 sampai 192, 168, 1.126. 64 tambah 65, berarti kan 126. Yang terakhir broadcastnya 192, 168, 1.127. Selanjutnya subnet ketiga, 192, 168, 1.128. Host pertamanya berarti kan 192, 168, 1.129. Ini plus 1. Host terakhirnya 192, 168, 1.190. 128 tambah 62. Atau lihat yang subnet berikutnya 192, minus 2. Broadcastnya 192, 168, 1.191. Dan terakhir subnet yang keempat 192, 168, 1.192. Host pertamanya 192, 168, 1.193. Host terakhirnya 192, 168, 1.254. Broadcastnya 192, 168, 1.255. Oke, selanjutnya contohnya kalau kita implementasikan pejaringan. Ini contohnya yang pertama yang akan terbentuk. Contohnya network yang pertama 192, 168, 1.0. Network kedua 192, 168, 1.64. Contohnya berarti kan masih ada dua network lagi yang nantinya bisa digunakan. Sekarang bagaimana untuk subnetting kelas B. Subnetting kelas B kalau subnetting kelas C yang digunakan adalah octet keempat. Pertama subnet mask yang biasa bisa digunakan untuk subnetting kelas B adalah seperti di bawah ini. Kalau CIDR slash 17 sampai slash 24, caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya dimasukkan langsung ke octet ketiga nantinya. Bukan seperti kelas C yang dimainkan di octet keempat. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kalau CIDR-nya nanti dari slash 25 sampai dengan slash 30, kelipatan blok subnet dimainkan di octet keempat. Jadi lihat slash-nya nanti yang kita gunakan. Dimainkan di octet keempat, setelah selesai octet ketiga berjalan maju atau kontak dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini contohnya untuk CIDR kelas B. Mulai dari slash 17, 18, sampai terakhir ke slash 30. Contoh kasus, ini contohnya saya menggunakan yang slash 18. Diketahui suatu IP address 172.16.0.0 slash 18. Hitunglah jumlah subnet, hosting subnet, blok subnet, dan IP, dan broadcast yang valid. Selanjutnya buat tabelnya. Karena kita menggunakan IP kelas B, jawabannya sebenarnya sama. IP di atas adalah IP kelas B. Kenapa rank-nya? Rank-nya dari 128 sampai 191. Awalnya kan 172. Awal dari IP address tersebut. Berarti kan masuknya ke rank 128 sampai 191. Perhitungan yang digunakan adalah pada octet ketiga nanti yang akan digunakan. Atau di kelompok ketiga yang digunakan. Kayak subnet mask defaultnya 255.255.0.0.0. Atau slash 16. Sekarang slash berapa nih yang kita gunakan? Slash 17 ya. Subnet mask sekarang? Slash 18. Slash 18 berarti pinjem 2 bit. 18 dikurangin 16. Jika dijadikan bilangan binar, bilangan binarnya adalah kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Berarti kita mainkan di octet ketiga. Pinjem 2 bit ya. Di sini yang di octet ketiga pinjem 2 bit. Berarti 19252.255.255.192.0. Kayak menghitung subnet untuk kelas B. Jumlah subnet-nya 2 pangkat X. Di mana X adalah banyaknya binari 1 pada 2 octet 3 dan octet keempat. Jumlah subnet-nya adalah, kalau dilihat kan di sini octet-nya ada binari 3 dan 4 ya. Yang ini nih. Berarti kan angka 1-nya ada 2. Angka 0-nya ada 8 tambah 6. 8 tambah 6 berarti 14. Berarti 2 pangkat 2 berarti ada 4 subnet. Sekarang jumlah host per subnet 2 pangkat Y. Di mana Y adalah kebalikan dari X yaitu banyaknya binari 0 pada octet ketiga dan octet keempat yang kita mainkan. Jadi jumlah host per subnet-nya adalah 2 pangkat 14 minus 2. Berarti ada sebanyak 16.382 host. Blok subnet-nya 256 dikurangi 192. Sama sih tadi 192 itu diperoleh dari ini. Yang ini nih, yang terakhir. 192 berarti kan kelipatannya adalah 64 berarti kelipatannya adalah subnet berikutnya adalah 64 plus 64.128. Berarti mulai dari 0, 64, 128, dan 192. Sekarang hitung host dan broadcast yang paling. Karena ada 4 subnet di sini. Yang pertama kan 172.16.0.0. Selanjutnya 172.16.64 kan ya. Selanjutnya 172.16.128. Terakhir 172.16.192. Host pertamanya 172.16.0.0. Berarti yang belakang nih yang kita mulai. Host terakhirnya berarti 172.16.63. Karena di sini kan 64.254. Broadcastnya 172.16.16.6.0. Begitu pula untuk yang subnet kedua, subnet ketiga, dan subnet keempat. Sekarang untuk yang kasus berikutnya masih di IP kelas B. Contohnya diketahui suatu IP 172.16.0.0. Yang digunakan adalah slash 25. CIDR-nya slash 25. Kehitung jumlah subnet, host per subnet, blog subnet, dan IP dan broadcast yang valid. Selanjutnya buat apelnya. Menghitung subnet untuk IP kelas B. Jawabannya IP di atas adalah IP kelas B. Bisa dilihat dari rank-nya. Berikutnya, subnet mass defaultnya. Perhitungan yang digunakan pada octet ketiga dan octet keempat. Subnet mass defaultnya slash 16 atau 255.255.0.0. Subnet mass sekarang slash 25. Berarti pinjem 9 bit. 25 slash 25 dikurangi 16. Berarti pinjem 9. Ini lumayan banyak nanti. Slash 25 jika dijadikan bilangan binar, nantinya akan jadi 255, 255, 255, 255, 128. Sekarang menghitung subnet-nya. Jumlah subnet berarti 2 pangkat X. 2 pangkat X di mana X di sini merupakan banyaknya binari satu pada octet tiga dan keempat. Berarti kan ada sembilan tadi. Ada sembilan yang ini. Nih, yang warna merah nih ya. Yang warna merah ada sembilan, sedangkan nolnya ada tujuh. Oke, jadi jumlah subnet-nya adalah 2 pangkat sembilan. 252 subnet. Banyak banget nih. Selanjutnya jumlah host per subnet. 2 pangkat Y minus 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari nol. Ada tujuh. 2 pangkat tujuh minus 2, berarti ada 1, 2, 6 host. Masing-masing subnet. Blok subnet-nya 256 dikurungi 128. Jadi lengkapnya adalah 0 dan 128. Jadi nanti untuk menghitung host dan broadcast, di sini kan ada 100 berapa tadi itu. Subnet-nya sebanyak 512. Yang saya tampilkan di sini sedikit sih, enggak banyak. Subnet yang pertama 172.16.0.0 gitu kan ya. Selanjutnya, 172.16.0.128. Berikutnya 172.16.1.0. Dan sampai berikutnya, sampai 126. Pas pertama berarti 172.16.0.1. Pas terakhir 172.16.0.126. Karena di sini kan 128. Broadcast-nya 172.16.0.127. Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan IP kelas B, khususnya kalau menggunakan yang slash CIDR-nya slash 25. Sekarang untuk yang subneting kelas A. Subneting kelas A gimana perhitungannya? Konsepnya semua sama aja dengan subneting kelas C dan kelas B. Perbedaannya adalah octet mana yang dimainkan di blok subnet. Jika kelas C di octet keempat atau terakhir, kelas B di octet tiga dan empat, dua octet terakhir. Kalau IP kelas A, octet dua, tiga, dan empat. Tiga octet terakhir. Kemudian subnet masih bisa digunakan untuk subneting kelas A adalah semua subnet mask dari CIDR slash 18 sampai slash 30. Contoh, ada IP 10.10.10.10 slash 16. Hitung jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan IP dan broadcast yang paling selanjutnya buat tabelnya. Jawabannya IP di atas kan IP kelas A. Bisa dilihat dari angka awalnya. Itu 10. Rangnya dari 1 sampai 126. Perhitungannya menggunakan octet 2, 3, dan 4. Subnet mask defaultnya kan 255.0.0.0. Out slash 8. Sekarang subnet masknya slash 16. Berarti kan pinjem 8 bit. Jadi subnet mask yang sekarang 255.255.0.0. Sekarang perhitungannya seperti apa? Jumlah subnet angka 1. 2.2 pangkat 8 di mana X adalah banyaknya binari 1 pada octet 2, 3, dan 4. Yang ini. Octet 2, 3, dan 4 kan ada 8. Sedangkan 0-nya ada 16. Berarti ada 256 subnet. Banyak sekali ini. Selanjutnya jumlah host per subnet. 2 pangkat I minus 2. Banyaknya binari 0-nya ada 16. 16 minus 2. Ada 65.534 host. Masing-masing subnet. Blok subnet-nya 256 dikurangi 255. Sama dengan 1. Jadi subnet-nya lengkapnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai 256. Bisa dibayangkan penghitungnya. Alamat dan broadcast yang valid. Contohnya saya buat simple seperti ini. 10.0.0.0.0. Host pertamanya kan 1. Yang paling belakang nih. Host terakhirnya 254. Broadcastnya 255. Selanjutnya 10.1.0.0 dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk perhitungan subnetting menggunakan IP kelas C, kelas B, dan kelas A. Jadi pada prinsipnya yang nantunya perlu dihitung adalah jumlah subnet. Jumlah subnet rumusnya 2 pangkat X. X di sini merupakan bit yang dipinjam atau binari 1. Selanjutnya jumlah host per subnet rumusnya 2 pangkat Y minus 1. Yennya di sini bit sisanya atau angka 0-nya ada berapa. Tergantung dari IP yang digunakan. Apakah IP kelas C, kelas B, atau kelas C. Selanjutnya blok subnet. 256 dikurangin. Nanti subnet must yang terakhir. Terakhir yang harus kita cari adalah alamat host dan broadcast yang valid. Demikian penjelasan dari pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semuanya.